Pemirsa Kegiatan Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Penerjemahan Tahun 2023 dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa 26 September di salah satu hotel di Kota Bandung. Kegiatan Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Penerjemahan Tahun 2023 dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa 26 September 2023 di salah satu hotel di Kota Bandung. Lokakarya ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sayembara penulisan Naskah Cerita Anak Berbahasa Sunda yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret hingga April tahun 2023. Kegiatan hari ini adalah Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Penerjemahan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan salah satu kegiatan dari KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari sayembara penulisan Naskah Cerita Anak dalam bahasa Sunda yang dimulai pada bulan Maret sampai akhir April. Kemudian dari situ langkah selanjutnya adalah penerjemahan di mana kegiatan sayembara tadi menghasilkan menjaring 200 naskah cerita anak kemudian dipilih 100 yang terbaik dan 100 karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian diberikan ilustrasi dan hari ini Lokakarya dimaksudkan untuk ada diskusi antara penulis, ilustrator, dan juga penerjemah sehingga akan diharapkan menghasilkan karya yang terbaik. Kegiatan Lokakarya diikuti oleh penulis, ilustrator, penerjemahan, serta penelaah. Sesi pertama Lokakarya diisi dengan pemaparan materi dari beberapa penelaah yaitu materi tentang penulisan cerita anak dan pengilustrasian cerita anak. Sesi kedua Lokakarya merupakan finalisasi naskah hasil penerjemahan. Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi antara penulis dengan ilustrator serta penerjemah dengan penelaah. Tahapan naskah cerita anak berbahasa Sunda ini belumlah selesai. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui sebelum naskah cerita anak ini bisa dijadikan materi ajar. Kegiatan hari ini, Lokakarya naskah cerita anak hasil penerjemahan itu adalah dalam rangka finalisasi naskah terjemahan agar dapat menjadi sebuah buku jadi sebuah buku untuk yang kemudian bisa jadi bahan literasi untuk anak. Kemarin kami melakukan seleksi ya, seleksi internal karena kan beberapa tahun sebelum tahun ini tuh kami sudah menyeleksi beberapa penerjemah beberapa penerjemah yang sudah bekerjasama sebelumnya dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi kami melunik secara internal siapa saja yang mungkin bisa untuk tahun ini menerjemahkan cerita anak. Untuk penerjemah ada 20 orang 20 orang penerjemah yang mengerjakan 100 naskah jadi 20 orang itu ada penerjemah dari bahasa Melayu Melayu Betawi kemudian penerjemah dari bahasa Cirebon Jawa, apa, bahasa Jawa dialek Cirebon-Dermayu dan selesainya dari penerjemah bahasa Sunda. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berkomitmen bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang akan terus dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan bahasa Sunda. Iya, salah satu hal yang mendorong Kepala Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa untuk melaksanakan program ini yaitu tadi karena semakin sedikitnya produk-produk dalam bahasa daerah kemudian semakin berkurangnya minat anak-anak untuk belajar bahasa daerah. Jadi dengan adanya program ini kami berharap anak-anak di tingkat SD bahkan PAUD akan memiliki banyak sumber bacaan berbahasa daerah yang menarik karena program ini tidak hanya menghasilkan cerita dalam bahasa daerah tetapi juga dikemas dengan ilustrasi atau gambar yang menarik sehingga kami berharap produk ini akan disukai oleh anak-anak bukan hanya anak-anak di Jawa Barat tetapi produk ini akan disebarkan di daerah terutama di daerah 3T dan akan dipublikasi secara daring tentu saja dapat diakses secara gratis dan mudah oleh sesiapa saja itu di laman penjaring dan laman budi atau buku digital produk badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Tim Liputan, Bandung TV